Dipersembahkan oleh 7 orang yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Tiga diantaranya diketahui sebagai pejabat dan staff di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Jubir KPK Febri Diansa, ketujuh orang tersebut masih diperiksa selama 1x24 jam. Untuk selanjutnya, akan ditentukan statusnya, apakah dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. Nanti kita sampaikan kembali besok apa tindak lanjut yang akan kita lakukan. Terus pihak dari Kementerian katanya mengirimkan Birohukum atau sudah ada koordinasi? Saya belum dapat informasi tentang itu. Ada dua penyelenggara negara yang kita amankan malam ini dalam operasi tangkap tangan ini. Pada Jumat malam Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Hendar Ristriawan membenarkan ada pejabat BPK yang dibawa oleh petugas KPK usai mereka menggeledah kantor BPK. Mereka terdiri dari dua orang pejabat dan satu staf BPK yang dibawa ke kantor KPK. Dua pejabat BPK yang ditangkap KPK merupakan auditor utama keuangan negara tiga. Dua pejabat tersebut, menurut Hendar, berinisial RS dan AS. Sedangkan satu staf BPK yang ikut dibawa KPK berinisial Y. Namun Hendar belum bisa memastikan terkait kasus apa ketiganya dibawa oleh KPK. Dua orang auditor dan satu orang staf. Pak, anggota di bawah BPK audit berapa? Anggota audit berapa? Yang bersangkutan masuk di auditorat utama keuangan negara tiga. Sedang ada perisahan apa sih, Pak? Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Inisialnya? Inisialnya R dan AS. Satu lagi? Satu lagi Y. Staffnya Y, Pak? Ya, staffnya Y. Itu pemeriksaan, maksudnya dalam rangat sedang ada pemeriksaan apa? Tidak ada. Tidak ada. Saat ini kan kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Apa terkait Kamendis, Pak? Kita belum tahu informasinya karena seperti tadi saya sampaikan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh KPK itu tidak boleh didampingi oleh BPK.